Intro Halo sahabat Bradley kita akan membahas dengan tema bioteknologi dengan pertanyaan yaitu antibiotik adalah ada 4 ada 5 option yaitu yang pertama metabolit sekunder dari jabun dan bakteri tertentu metabolit sekunder dari virus jadi yang pertama itu poinnya adalah jamur dan bakteri yang kedua itu adalah virus yang ketiga C adalah zat protein yang dapat membunuh kuman kemudian yang D adalah vitamin yang terkandung di dalam sel mikroorganisme yang kelima adalah sekresi hormon pelawan virus patogena dari 5 option ini yang merupakan pengertian antibiotik adalah kita akan bahas persatu-persatu untuk yang A yaitu metabolit sekunder dari jamur dan bakteri ini memang ini adalah alasan yang benar karena apa? antibiotik ini berasal dari jamur dan bakteri memang dari berasal dari jamur dan bakteri metabolit sekunder adalah metabolit yang dibentuk makhluk hidup dari metabolit sekunder dalam kondisi stres dimana metabolit tersebut tidak berguna bagi pertumbuhan dan kehidupan manusia nah contoh metabolit sekunder itu adalah contoh metabolit sekunder adalah antibiotik feromon enzim toksin atau racun dan pigment warna kulit nah inilah penjelasan yang A untuk yang B yaitu metabolit sekunder dari virus ini jelas keliru karena tadi sudah kita bahas antibody itu berasal dari ini pernyataan salah ya karena tadi sudah kita bahas bahwa antibody itu berasal dari jamur dan bakteri ya oke untuk yang C coba kita analisis zat protein yang dapat membunuh hukuman nah jadi sudah jelas bahwa antibiotik itu bukan senyawa protein ya jadi ini juga pernyataan salah dengan alasan bukan 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 protein kalau tadi yang kedua yang B salah itu karena bukan dari virus ya untuk yang D yaitu vitamin yang tergantung di dalam sel mikroorganisme ini juga terlibat pernyataan salah ya ini pernyataan salah dengan alasan karena antibiotik bukan vitamin ya bukan vitamin karena sebaliknya antibiotik adalah senyawa yang sifatnya tidak mendukung kehidupan jadi kontrasnya ini karena bukan vitamin kalau vitamin kan mendukung kehidupan kalau antibiotik itu tidak oke untuk yang E yaitu sekresi hormon pelawan virus patogen jadi ini juga termasuk pernyataan salah juga dengan alasan pernyataan salah karena alasannya sekresi sekresi itu adalah mengeluarkan zat sisa yang ada dalam tubuh nah padahal antibiotik ini adalah melawan virus yaitu melemahkan sehingga ini kontras juga ini padahal untuk untuk melawan virus ya padahal kalau sekresi itu kan mengeluarkan ya jadi ini juga melawan virus juga salah oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dari ABCDE pernyataan yang benar tentang pengertian antibiotik adalah jawabannya adalah yang A jawaban adalah yang A yaitu antibiotik adalah metabolik sekunder dari jamur dan bakteri tertentu terima kasih sahabat Bradley kurang lebihnya mohon maaf salam edukasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati